Pemirsa Persib Bandung berhasil meraih kemenangan ketiga di lanjutan Liga Sotu Indonesia 2020, susah menaklukkan TPSS Sleman dengan skor 21 minggu malam. Atas kemenangan tersebut, Persib Bandung kokoh di puncak kelas main sementara dengan torehan 9 poin diikuti Bali United di posisi kedua. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-87 Persib Bandung, tim kebanggaan Jawa Barat Persib Bandung berhasil melanjutkan tren positifnya, usai mengalahkan tim tamu PSS Sleman dengan skor 21 dalam lanjutan Liga Sotu Indonesia di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung minggu malam. Persib Bandung sempat tertinggal lebih dahulu berkat gol cepat pemain belakang PSS Aaron Evans pada menit pertama. Dengan kondisi tertinggal, Persib Bandung mengurung pertahanan PSS dan berhasil mengembalikan keadaan melalui dua striker asing, Geoffrey Castillon dan Wander Lewis. Atas kemenangan tersebut, pelatih Persib Robert Rene Albert mengaku cukup puas dengan penampilan anak asuhnya. Meski sempat tertinggal, para pemain Persib Bandung berhasil menerapkan taktik yang ia berikan dan mampu mengembalikan keadaan dengan cepat. Sementara itu, pelatih PSS Sleman Dejan Antonik mengaku kecewa dengan kekalahan anak. Anak asuhnya. Dirinya menilai penampilan anak asuhnya sudah cukup baik, seharusnya mampu mencuri poin di kandang Persib Bandung. Kalau kita bercanda, bagaimana? No, lebih bagus saya datang dari area umpong dulu, ya. Bagaimana? Gak orang yang berhenti, semua. Semua berhenti. Dengan kemenangan tersebut, tim kebanggaan masyarakat Jawa Barat, Persib Bandung makin kokoh di puncak kelasemen sementara, Liga 1 Indonesia, dengan torehan sempurna 9 poin dari 3 laga. Yuana Kurniawan, Bandung TV